Pilih mode jog dan mesin area. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa informasi pada layar mesin. Area operasi yang aktif saat ini adalah mesin area. Mode aktif saat ini adalah mode jog, waktu dan tanggal, program yang dimuat, status indikator mesin. Saat ini adalah mode reset. Mode program kontrol aktif. Data aksis dengan posisi X, Y, dan Z. Teknologi data yang terdiri dari tool, feed, dan data spindle. Layar pengoperasian. Dan baris informasi. Terdapat 8 baris tombol vertikal dan 8 baris tombol horizontal pada layar. Terdapat juga 2 tanda panah. Keduanya digunakan di video ini pada saat menafigasi fungsi controller. Tanda panah ke atas adalah tombol untuk kembali. Tanda panah ke kanan membuka fungsi tambahan pada tombol horizontal jika tersedia. Terdapat port USB pada sisi kiri controller. Anda bisa mentransfer file program dari satu controller ke yang lain. Pada bagian atas controller terdapat 3 LED status. Power supply, ready for operation, dan temperatul controller. Pada sebelah kanan controller terdapat keyboard. Keyboard ini memiliki semua karakter seperti keyboard pada umumnya. Dengan menggunakan tombol shift dan tombol tertentu pada keyboard, Anda bisa menggunakan karakter kecil pada pojok kiri atas tombol. Juga, tombol delete dan backspace untuk menghapus, dan tombol input untuk memasukkan informasi atau membuka file. Di bawah keyboard terdapat tombol area operasi dan navigasi controller. Untuk menafigasi program, Anda bisa gunakan tombol arah berwarna biru dan tombol select di bagian tengah. Enam tombol di kanan adalah fungsi utama pada controller. Tombol ini akan langsung mengarahkan pada area yang dituju dengan hanya menekan satu tombol saja. Sekarang kita menuju ke mesin kontrol panel. Pada sebelah kiri terdapat tombol emergency stop yang hanya digunakan untuk fungsi darurat. Kesebelah kanan terdapat angka dalam tampilan digital. Fungsinya untuk menunjukkan tool aktif dari tool manajemen controller. Di bawahnya terdapat tombol mode operasi controller. Anda dapat gunakan handwheel, mode jog, mode reference point, mode auto, single block, dan mode MDA. Penjelasan tambahannya akan disampaikan kemudian. Tombol warna abu-abu untuk mengaktifkan dan mematikan fungsi. Jika lampu aktif pada program tes, maka aksis terkunci. M01 mesin dalam mode opsional stop. Dan ROV, feed rate potensiometer, berlaku untuk gerakan cepat. Sebelah kanannya dapat terlihat 12 tombol yang ditujukan untuk fungsi tertentu oleh pembuat mesin. Misalnya, mengaktifkan atau mematikan fungsi coolant. Tombol berikutnya yang perlu diketahui adalah tombol arah untuk X, Y, dan Z. Ketika tombol rapid dan aksis ditahan, aksis akan bergerak dalam mode cepat. Di bawahnya, terdapat 3 tombol. Digunakan untuk menggerakkan aksis dengan rentang tertentu dalam 1 mikron, 10 mikron, dan 100 mikron. Terakhir, terdapat 2 potensiometer of ride. Yang pertama untuk mempengaruhi putaran spindle, dan yang kedua untuk mempengaruhi feed rate. Terdapat beberapa tombol juga di bawah. Sebelah kiri untuk memilih arah putaran spindle, dan di sebelah kanan untuk reset, stop, dan start program aktif.